Candi Lerot atau yang disebut juga ditemukan pada tahun 1995 di desa Mantaklor, Kecamatan Tenggara, Kampilasai Semarang. Candi Lerot dilakukan penggalian yang lebarnya 4,5 meter dengan tinggi candi kurang lebih banyak sebarang. Ketika ditemukan oleh masyarakat kondisinya cukup kutuk, bangunan candi memiliki seberapa berusiaan dan memiliki bangunan yang cukup tinggi, sehingga diberikan harga untuk menaikinya. Tidak seperti candi pada umumnya, Candi Lerot tidak terdapat hiasan. Lebih yang mengukir pada candi tersebut, jelasnya terdapat hiasan, maka padahal candi namun tapak belum selesai kemahatannya. Pada bagian atas kaki tadi berdiri bangunan beruntung berusia keempat dengan satu buah pintu masuk berbentuk lorong berusia kepanjang. Dan terdapat lorong di setiap didinya. Pada bangunan tersebut terdapat yoni di dalam dan terdapat hingga di atasnya. Hingga yoni merupakan aspek perwujudan dari dewa siwa yang dalam tantangannya merupakan dewa yang tertinggi dalam agama Hindu. Atap candi sendiri memiliki beberapa bentuk dan memiliki tiga tingkatan. Pada tingkat atap pertama bentuk atap limasan. Sementara pada atap kedua beruntung berusia lebih kecil. Yang di sebelah ini tepi atapnya terdapat hiasan antifix dan untuk tingkatan ketiga atau bagian puncak candi terdapat bentuk retna. Nah kotak. Lerung itu apa? Lerung. 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 Lerung dilacak. Soalnya kan dulu SX-nya beneran tapi bentuk. Sekarang dibangun. Ini bapak sebetulnya. Tadi. Berarti ini tadi nih. Bia koyok tas lagi. Berarti nanti sedangkan kok. Reti cuman. Bia ini sedangkan sokong rati. Bia ini sedangkan sokong rati.